Kisah bermulai dari sepasang saudara kandung yaitu Empu Gandring dan Empu Siwa Saguna. Di mana Empu Gandring tinggal di Jawa sedangkan Empu Siwa Saguna tinggal di Bali. Empu Gandring adalah tokoh yang melegenda dengan keris Empu Gandringnya di zaman kerajaan Singosari dan Kediri. Sedangkan Empu Siwa Saguna melegenda karena menancapkan sebilah keris ke tanah. Sehingga merubah bau tak sedap di daerah tersebut menjadi bau yang wangi. Daerah itu sekarang dikenal dengan nama Gandamayu atau bau wangi. Dan merupakan cikal bakal dari kawitan warga pande Bali. Warga pande di Bali adalah salah satu trah atau pelan yang besar. Selain warga Pasek sembuhan Arya dalam serta keturunan Brahmana atau keturunan Ida Danghyang Nirarta atau Dwi Jendra. Warga pande tidak dapat terpisahkan dengan Empu Siwa Saguna yang merupakan leluhur warga pande Bali. Kali ini kita akan membahas tentang dua pura yang sangat erat kaitannya dengan Empu Siwa Saguna. Ada pun pura tersebut antara lain. Pertama Pura Dalem Gandamayu Pura ini terletak di desa tangkas Gelgel, Kelungkung. Piyodalan Ring Pura ini adalah anggara Kliwon Kulantir. Pura ini sangat erat kaitannya dengan cerita Empu Siwa Saguna yang menancapkan keris di Pertiwi. Pura ini juga merupakan kawitan bagi warga pande Bali. Di kawasan Pura ini juga ada Pura Ida Pedanda Siwalan Buddha. Hal ini disebutkan dalam Lontar Satria III dan Lontar Prasastisasana. Dalam Lontar Satria III dinyatakan bahwa adanya tiga bersaudara antara lain Ida Ratu Pandi Ida Pedanda dan Raja yang tidak boleh dipisahkan secara skala dan niskala. Ada pun sejarah singkat Pura Dalem Gandamayu. Pada sekitar tahun 1550-1560 pada masa Raja Gelgel III yang diperintah oleh Ida Dalem Bekung. Disebut Bekung karena beliau tak mempunyai putra. Raja tak bisa memerintah. Sukanya berhias dan main perempuan. Banyak prajurit yang dikecewakan karena janji-janji yang tak pernah ditepati oleh Sang Raja. Sehingga banyak terjadi pertikaian dan pemberontakan. Raja menjadi stres dan memanggil penasehat kerajaan Ida Sang Trini yaitu Ida Siwa Ida Buddha dan Ida Bujanggawa Isnawa Bukan Sengguh. Beliau bertiga tinggal Ringganda Mayu Baleran. Raja meminta nasihat kepada Sang Trini mengapa banyak terjadi pertikaian dan apa penyebabnya. Sang Trini mengatakan kekacauan di Gelgel terjadi karena senjata. Siapa yang membuat senjata itu adalah Sirapande. Raja diminta untuk membunuh semua pande supaya tidak ada senjata di Gelgel. Sehingga tidak ada lagi pertikaian. Sang Raja menerima usulan Sang Trini. Raja memerintahkan kepada semua prajurit membunuh Sirapande. Sehingga banyak pande yang terbunuh dan banyak juga Sirapande pergi dari Gelgel Nyatur Desa. Ada yang pergi ke utara, ke timur, ke selatan dan ke barat. Pada suatu hari Raja melaksanakan suatu upacara yang tak pernah selesai. Ini disebabkan karena tidak ada senjata. Maka disuruhlah Sang Trini untuk mencari Sirapande. Karena dulu Sang Trini menyuruh membunuh Sirapande. Bila tidak ketemu Sang Trini akan dibunuh. Kembalilah beliau ke Gandamayu dan bersemadi minta petunjuk. Akhirnya ada sabda bahwa ada Sirapande masih hidup dan bersembunyi di tukat undar. Di batang metiem atau di bawah grobogan. Sesampai Sang Trini di batang metiem dengan puja mantra hilanglah grobogan itu. Dan kelihatan ida Sirapande dengan badan kurus. Malam keluar beliau mencari makan dan siang beliau sembunyi di bawah grobogan. Sang Trini berharap Sirapande mau diajak menghadap Raja. Sirapande mau menghadap Raja asal Sang Trini mau menggendongnya karena ia tidak kuat berjalan. Sesampainya di keraton Gelgel menghadap Raja. Mulailah Sirapande membuat segala macam senjata untuk keperluan upacara. Dan selesailah upacara Sang Raja. Raja menyuruh Sirapande yang pergi dari Gelgel nyatur desa untuk datang lagi ke Gelgel. Jadi Sirapande yang bersembunyi di batang metiem bernama ida Sirampu Postoke. Beliau keturunan ida Sirampu Gandring yang tersurat dalam lontar pande surya. Demikian sekilas tentang Pura Dalem Gandamayu. Kedua Pura Dalem Pandetusan Pura ini terletak di Dusun Kajakau Desa Tusan Kecamatan Banjar Rangkan Kabupaten Klungkung Bali. Piyodalan Ring Pura ini adalah Tumpek Landep. Pura ini sangat terat kaitannya dengan tempat menetap dari Empu Siwa Saguna dan merupakan peyogan beliau selama di Bali. Pura ini diakini sebagai Pura Pandetertua di Bali dan dibangun oleh Empu Siwa Saguna sendiri. Dipercaya pula keberadaan Pura ini lebih awal dari Pura Dalem Gandamayu dan Penataran Pandetibesaki. Dilihat dari konstelasi bangunan adalah Pura yang sangat lengkap pelinggihnya. Terdapat dua patmasana. Di timur laut atau Kajakangin terdapat sebuah patmasana pemujaan yang tunggal sesuai arah Siwa Loka atau Suarga Loka. Di arah selatan menghadap ke utara berdekatan dengan Prapen Pandet terdapat satu patma yang merupakan pemujaan idah yang berahmat. Terdapat pula merutumpang pitu atau tuju yang merupakan stana dari Ida Betara Brahma. Juga terdapat dua pelinggih merutumpang telu atau tiga dan beberapa pelinggih lainnya. Ada pun sejarah singkat Pura Dalem Pandetusan. Diceritakan di Pulau Jawa pada masa kerajaan Tumapal dengan rajanya Tungul Ametung. Ada seorang empu bernama Ida Sire Empu Jayasuguna. Yang bersaudara dengan Ida Sira Empu Gandring. Sire Empu Jayasuguna memiliki satu orang putra yang bernama Sire Empu Ngurah Kepandean. Sedangkan Sire Empu Gandring memiliki dua orang anak yaitu putra dan putri. Yang pertama bernama Ida Sire Empu Gandu. Dan yang kedua bernama Ida Sire Empu Galuh. Ida Sire Empu Gandring meninggal karena dibunuh oleh Ken Arok dengan senjata yang dibuatnya. Sire Empu Jayasuguna tidak senang dalam suasana kerajaan. Dan lebih senang dalam suasana tenang dan sunyi. Beliau memutuskan untuk pergi ke Pulau Bali. Sampai di Bali beliau pernah tinggal desa Tusan di Pura Kentel Gumi. Beliau beryoga dan menetap serta membangun sebuah peseraman yang kini bernama Pura Dalem Pandetusan. Hal inilah yang menyebabkan Jero Mangku pemucuk di Pura Kentel Gumi adalah Jero Mangku Pandi. Ida Sire Empu Jayasuguna menganut aliran Siwa Pasupati. Sehingga di Bali beliau disebut Ida Sire Empu Siwa Saguna. Pada suatu hari beliau berjalan-jalan sampai di Tukat Unda yang sungainya besar. Di sana beliau mencium bau yang tidak sedap seperti bau bangkai. Karena penasaran beliau mencari sumber bau tersebut. Setelah ditemukan beliau menghunus keris pusaka dan ditancapkan ke Pertiwi. Saat dicabut bau tidak sedap itu hilang dan keluarlah bau harum. Sehingga beliau menamai tempat itu Ganda Mayu. Ganda berarti bau. Dan Mayu berasal dari kata ayu berarti baik. Jadi Ganda Mayu berarti bau yang harum. Hal ini tersurat dalam lontar pelilintihan pande di Bali. Di sanalah beliau membangun sebuah pasraman atau geria. Setelah itu beliau pergi ke Pura Besaki. Sematon pande hendaknya jangan sampai lupa dan tidak pernah tangkil sama sekali ke Pura ini. Karena inilah cikal awal adanya warga pande di Pulau Bali. Dan keduanya sangat erat dengan ida empusiwasa guna leluhur pande yang sangat sakti dan bijaksana. Sekian ulasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi semeton sekalian. Dan sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!